Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan bagikan resep ide jualan ubi lumer ya Ini bisa banget untuk ide jualan dessert box Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya Simak videonya sampai selesai Aku akan buat terlebih dahulu untuk lapisan ubi Jadi siapkan ubi kuningnya sebanyak 200 gram lalu kukus Setelah dikukus matang kemudian blender jadi satu semua bahan Ada 200 gram ubi kukus Lalu juga disini akan aku tambahkan dengan 250 ml air 80 gram susu kental manis atau biasa disebut SKM Kemudian juga tambahkan dengan 2 sendok makan tepung terigu Tambahkan juga dengan 3 sendok makan gula pasir Juga setengah sendok teh garam Lalu juga 1 butir telur Kemudian blender jadi satu Setelah itu masukkan ke dalam panci Masak hingga meletup-letup dan kental Dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil saja Jangan lupa juga untuk sering diaduk supaya tidak berkerak ya Di bagian dasar daripada pancinya Kalau sudah meletup-letup dan mengental seperti ini Kemudian siapkan cup ya ini berukuran 200 ml air Lalu tuang kurang lebih 1,5 sendok sayur ke dalam cup Ini untuk cupnya itu yang aman untuk microwave ya Jadi saat dituang panas seperti ini juga akan aman Tidak akan meleot gitu ya Untuk plastiknya Nah kalau sudah kemudian supaya permukaannya itu rata Bisa digoyang-goyangkan seperti ini Atau dihentak-hentakkan Semuanya dan biarkan hingga dingin Nanti kalau sudah dingin itu lapisan diatasnya itu akan mengering ya Oke selanjutnya aku akan siapkan lapisan pandan Jadi disini siapkan 400 ml santan Kemudian disini juga akan aku tambahkan dengan 3 sendok makan tepung maizena Lalu juga garam sebanyak 1 sendok teh Nah buat kalian yang suka manis boleh ya Ditambahkan dengan gula pasir sebanyak 50 gram Karena aku akan aku buat rasa kurih Jadi tanpa menggunakan gula pasir Dan supaya warnanya hijau disini aku berikan perisa pandan Masak kembali hingga mendidih Dan juga meletup-letup kental Setelah meletup-letup kental Kemudian matikan api kompornya Untuk penggunaan apinya Gunakan api yang sedang cenderung kecil aja Lalu sering diaduk supaya tidak bergerak di bagian dasar panci Selanjutnya kalau sudah Lalu tuang di atas lapisan ubi Ini untuk lapisan ubinya sudah agak mengeras ya di bagian permukaannya Tuang kurang lebih takarannya 1,5 sendok sayur juga Lalu kemudian biarkan lagi hingga benar-benar dingin Nah sama ya untuk meratakan bagian permukaannya Boleh di entah-entahkan Jadi ini nanti rasanya tidak murni manis semua ya Karena kadang dessert itu kalau semuanya manis itu enak Jadi ini yang bawah manis yang tengahnya kurih Dan nanti akan aku beri topping lagi untuk di bagian atasnya itu manis Oke setelah itu kita tunggu terlebih dahulu hingga dingin Selanjutnya aku akan siapkan untuk toppingnya Jadi ada 6 sendok makan wipe cream bubuk ya disini Boleh kalian menggunakan wipe cream cair Tapi aku disini adanya yang bubuk Jadi aku menggunakan wipe cream bubuk Nah kemudian tambahkan juga disini dengan air es Untuk perbandingannya Antara wipe cream dengan air itu 1 banding 2 ya Jadi tadi wipe creamnya 6 sendok makan Untuk air esnya sebanyak 12 sendok makan Kemudian kalau sudah Mixer dengan menggunakan kecepatan tinggi Hingga menjadi kaku Kalau sudah lalu masukkan ke dalam plastik piping bag Supaya nanti memudahkan saat menyemprotkan ke atas lapisan pandannya Oke disini akan aku berikan topping terlebih dahulu dengan wipe cream Jadi ini kombinasinya pas banget ya Ada manis dari ubi Kemudian gurih dari lapisan pandan Lalu juga dikombinasi dengan rasa wipe cream yang kental gitu ya Jadi rasanya pas cocok Tidak membuat enak Kalau semuanya manis kan kadang membuat enak ya Nah lalu di atasnya akan aku taburi dengan mesis Dan yang satunya lagi akan aku taburi dengan menggunakan keju parut Untuk toppingnya ini bebas aja Sesuaikan dengan selera kalian Nah walaupun dari bahan yang simple dan juga sederhana Bisa jadi ide jualan ya untuk dessert box Oke dan semuanya sudah Kita berikan topping Seperti ini ya Lalu kalau mau dijual tinggal ditutup aja dengan menggunakan tutupnya Ini kalau di suhu kulkas bisa bertahan sampai 1 bulan ya Kalau di suhu ruangan hanya bertahan maksimal 2 hari aja Oke sekarang aku akan mencoba satu ya Ubi lumer ala aku ini Seperti ini untuk lapisannya ada lapisan kuning ubi Lapisan pandan dan juga lapisan wipe cream Rasanya enak dan juga tidak enak Oke demikian tadi saja ya Untuk resepku kali ini Cara pembuatan dessert dari ubi Namanya ubi lumer ala aku Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah Terima kasih Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax